selamat pagi bapak ibu serau sedara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu serau sedara di pagi hari ini dalam rehat renungan harian turaya edisi jumat 20 januari 2023 seberharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat bapak ibu serau sedara kita akan merandasi kehidupan kita hari ini dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan namun sebelumnya mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih berkatmu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami nyata ya Tuhan Tuhan menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan kami akan belajar firmanmu Tuhan berkati kami semua agar boleh mengerti firmanmu kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami berkati hambamu yang akan membaca dan merenungkan firmanmu di dalam surga ampuni semua selesa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bapak ibu selesa saudara bahan firman Tuhan kita hari ini dari kisah para rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40 kisah rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40 sida-sida dari tanah etiopia kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan dari jalan yang turu dari Yerusalem ke Gaza jalan itu jalan yang sunyi lalu berangkatlah Filipus adalah seorang etiopia seorang sida-sida pembesar dan kepala pemberderahan Sri Kandake ratu negeri etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya lalu kata roh kepada Filipus pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya minta Filipus mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? jawabnya bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang memimbing aku? lalu ia minta Filipus naik dan duduk di sampingnya nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang geluh di depan orang yang menggunting bulunya demikianlah ia tidak membuka mulutnya dalam kehinaannya berlangsunglah ia berlangsunglah hukumannya siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya sebab nyawanya diambil dari bumi maka kata sida-sida itu kepada Filipus aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan ingil Yesus kepadanya mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air lalu kata sida-sida itu lihat di situ ada air apakah halangnya jika aku dibaptis? sahabat Filipus jika Tuhan percaya dengan seginap hati boleh? jawabnya aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air baik Filipus maupun sida-sida itu dan Filipus membaptis dia dan setelah mereka keluar dari air lalu Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi ia meneruskan perjalanannya dengan suka kita tapi ternyata Filipus ada di Asdot ia berjalan melalui daerah itu dan beritakan injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria amin firman Tuhan perlindungan kita hari ini diberi judul melangkah dalam kuasa roh kudus melangkah dalam kuasa roh kudus lumingkah dan kuasa na binama salo pernah tidak ketika kita mencoba melakukan sesuatu dalam hidup kita dan setelah mencobanya ternyata kita tidak berhasil akhirnya kita putus asa dan berhenti atau pernah ketika kita belajar sesuatu dan kita tidak mengerti langsung kita tinggalkan pengalaman Filipus bersama seorang pejabat Ethiopia yang sedang membaca kitab Nabi Isaiah adalah hal yang luar biasa sidah-sidah ini ternyata sangat serius membaca firman Allah padahal ia sama sekali tidak paham maksud dari tulisan tersebut dari pertemuan Filipus dan sidah-sidah ini kita dapat belajar dua hal pertama adanya semangat dan ketekunan sidah-sidah tersebut dalam membaca firman Tuhan sekalipun tidak dimengerti kedua Filipus yang memiliki kepekaan terhadap suara roh kudus yang pada akhirnya menuntunnya membimbing sidah-sidah itu untuk memahami firman Tuhan pekerjaan roh kudus sangat menakjubkan nampak dalam membacaan kita menuntun sidah-sidah tersebut teku membaca firman bahkan memakai Filipus untuk menjadi alat di dalam memberitakan dan memperkenalkan Allah hingga pada akhirnya pejabat Ethiopia itu percaya dan memberi dirinya untuk dibaptis karena itu marilah kita semakin tekun bersaksi dan membaca firman Tuhan kalau sidah-sidah dari Ethiopia saja sekalipun tidak memahaminya ia tetap berusaha membaca firman dan dengan cara Tuhan sendiri ia menolong untuk memahami firman itu dia bikin halnya dengan kita Tuhan sendiri akan menolong kita untuk memahami firmannya oleh kuasa roh kudus kita akan mengerti firman dan kehendaknya asalkan kita membuka hati kita seperti pejabat Ethiopia yang membuka hatinya untuk dituntun oleh kuasa roh kudus amin firman Tuhan mari kita berdoa di dalam surga terima kasih kau memperdengarkan firmanmu kepada kami di pagi hari ini firmanmu menuntun kami mengajar kami karena kami tekun membaca firman Tuhan seperti sidah-sidah dari Ethiopia Tuhan bimbing kami karena kami senantiasa dengan rela hati dengan penuh sukacuta boleh membuka hati kami untuk belajar firman Tuhan di dalam surga ampuni hambamu jika ada motivasi hambamu yang tidak suruh dengan kendak Tuhan kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan kasih Tuhan berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah menempuh pendidikan engkau bimbing mereka dalam penempuh pelajaran mereka Tuhan anak-anak muda kami dalam pergaulan mereka engkau berkati terangi mereka pimpin mereka terboleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi contoh teladan di mana Tuhan tempatkan mereka masing-masing anak-anak muda Tuhan yang mencari teman hidup engkau pimpin mereka yang mencari pekerjaan engkau tunjukkan yang terbaik bagi mereka Tuhan kami berdoa untuk orang-orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka engkau senantiasa boleh menguatkan iman mereka Tuhan kami berdoa untuk bawa pendidikan sekeluarga engkau berkati dalam pelayanan di jemaat di lehem disini Tuhan menjadi segerja guru-guru sekolah minggu mencari dalam tangan kasih Tuhan rencana-rencana pelayanan kami dalam hari-hari ke depan mencari dalam tangan Tuhan berkati juga pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan agar boleh pemerintah kami suruh dengan keendak Tuhan ampuni semua seluruh kami Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin mekian perenungan kita di hari ini Tuhan berkati kita semua Shalom selamat menikmati selamat menikmati